Pemirsa Jamaah Calon Haji Magetan dipastikan bisa berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah dua tahun tertunda akibat pandemi COVID-19. Namun jumlahnya tidak banyak, hanya 164 orang. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh Jamaah Calon Haji dan juga Kementerian Agama Kabupaten Magetan jelang pemberangkatan Jamaah Haji tahun 2022. Data dari Kemenak Magetan, tahun ini Magetan mendapat jatah sebanyak 164 orang. Ketentuannya seperti kebijakan pemerintah pusat maksimal umur 65 tahun. Kepala Kemenak Magetan, Mutakin, mengatakan sesuai ketentuan Jamaah Calon Haji harus sudah vaksin lengkap. Untuk Magetan, Jamaah tidak hanya vaksin dosis 1 dan 2, akan tetapi juga sudah vaksin booster. Direncanakan Jamaah Haji asal Magetan sudah tiba di Asrama Haji Surabaya pada tanggal 6 Juni 2022 mendatang dan langsung bertolak ke Tanah Suci keesokan harinya. Magetan untuk tahun ini dapat kota 164 dan Alhamdulillah semua persiapan dari sisi administrasi dan administrasi kita sudah siap. Dan insya Allah, sebagai salah satu upaya memperlengkap persiapan itu, mulai besok akan ada kegiatan menasik haji untuk para calon Jamaah Haji. Untuk perseratan vaksin seperti apa? Untuk vaksin, Alhamdulillah, Magetan sudah clear 1-2, bahkan Alhamdulillah semua Jamaah sudah mengikuti vaksin sampai booster. Untuk usia itu Pak? Usia tetap kita sesuai dengan aturan maksimal umur 65 tahun. Jadi ini adalah yang terbaik dan untuk kebaikan para calon Jamaah Haji semuanya. Perkiraan berangkat kapan itu Pak? Perkiraan untuk Magetan mungkin masuk Asrama Haji Surabaya sekitar tanggal 6 dan mendoar setunya insya Allah nanti tanggal 7 kita flight dari Juanda langsung ke Arab Saudi tanpa transit di Jakarta. Meskipun sudah menjalani vaksin lengkap hingga booster, kemenak berharap bagi para Jamaah Calon Haji selalu menjaga kesehatan.